Penyidik Satreskrim Forrestables, Palembang menetapkan seorang pria berinisial GT sebagai tersangka kasus penganiayaan perawat rumah sakit Siloam, Palembang dan dijerat pasal berlapis. Motif dari penganiayaan karena pelaku kesal dan emosi sesaat setelah melihat anaknya mengeluarkan darah akibat bekas jarum infus dan menangis. Pelaku juga mengungkapkan rasa bersalahnya dan permintaan maaf. Usai diperiksa selama 6 jam sejak Jumat malam, GT, seorang pria yang melakukan penganiayaan terhadap seorang perawat rumah sakit Siloam, Palembang ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kapolres Tabas, Palembang pada Sabtu pagi. Penetapan tersangka oleh penyidik setelah pelaku mengakui perbuatannya kepada penyidik dan didukung beberapa barang bukti dan keterangan para saksi. Menurut keterangan petugas, motif dari penganiayaan sendiri lantaran emosi sesaat pelaku yang kesal melihat anaknya menangis dan mengeluarkan darah setelah jarum infusnya dicabut oleh korban. Selain itu, pelaku juga merasa kelelahan karena sudah menjaga sang anak yang masih belita selama 4 hari di rumah sakit karena menderita radang paru-paru. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa topi, pakaian berwarna merah, dan handphone yang digunakan saat peristiwa terjadi. Akibat ulahnya, tersangka dijerat pasal berlapis yakni pengerusakan HP dan penganiayaan tertuang dalam pasal 351 KOHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Kemudian dari hasil tersebut, didapati bahwa tersangka berada di Kayu Agung, Ibu Kota Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang kurang lebih berjarak 2 jam dari Flores Tabes Palembang. Kemudian semalam pukul 7, tim dari TKP dan Pidung, Satres Krim, Flores Tabes Palembang, dipimpin oleh kaset sehat-sehat langsung menuju TKP, sampai sana pukul 9 malam. Alhamdulillah, Saudara Jason ada di lokasi, dijemput oleh pihak kepolisian, sehingga kita bisa mengeksekusi dan kembali sampai Palembang kurang lebih pukul 12 malam. Kemudian karena kaset sudah viral, kami minta kaset tersebut langsung melaksanakan gelar, gelar perkara mengenai kemungkinan penyidikan dan pasal apa yang dikenakan. Jadi pagi ini sudah kita pastikan. Sementara itu, tersangka berinisial JT mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya, serta orang-orang yang tersakiti oleh perbuatannya. Pelaku berharap korban mencabut laporannya di kepolisian dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!